kita coba putar oke, logonya bisa kita putar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya baru saja membeli sebuah PS2 Slim Limited Edition yang warnanya itu pink dan sayangnya untuk PS2 Slim Pink ini itu sudah mode ya, tidak original lagi dan kita langsung saja cek seperti apa kondisinya kita akan mulai unboxing ya oke, dan ini adalah PS2 Slim versi pink ya Limited Edition dan kondisinya seperti ini tidak terlalu bagus karena memang saya mendapatkannya dengan kondisi bekas bekas pakai ya dan ini disini untuk kardusnya sudah kondisinya tidak mulus banget ada bercak air dan tidak layak sih ya untuk dari ski kondisinya oke, kita akan cek detail bagian terluarnya seperti ini di edisi pink ini kita mendapatkan sebuah konsol PS2 Slim dua buah controller yang warnanya pink dan juga sebuah memory card yang warnanya pink juga oke, untuk di bagian kanannya seperti ini detailnya lalu di bagian kondisinya lalu di bagian kirinya oke, seperti ini di bagian belakangnya seperti ini lalu di bagian bawahnya oke, seperti ini untuk serinya adalah SCPH 77004 PK dan untuk di bagian atasnya oke, seperti ini untuk bagian atasnya sudah sobek ya untuk di bagian penutup kardusnya ini oke, kita langsung saja mulai unboxingnya dan untuk PS2 Slim Pink ini juga kondisinya bukan original mesin ya sudah ada beberapa mod agar bisa memainkan game-game bajakan non-original ataupun kopian publik oke, kita akan buka kita balik seperti ini mungkin lebih enak ya oke, pertama kita mendapatkan controller yang warnanya pink wow untuk bodinya ini finishingnya adalah glossy ya jadi bukan doff ataupun matte kabelnya warnanya putih dengan bentuk colokan yang warnanya pink juga seperti ini dengan ujung colokannya warnanya putih ini benar-benar keren sih dari segi warnanya ya oke, selanjutnya kita mendapatkan controller pink yang kedua dan untuk controller ps2 pink ini keduanya adalah original ya bukan kawi ataupun palsu ini benar-benar original tombol-tombolnya tombol-tombolnya masih cukup empuk oke, lalu kita mendapatkan kertas-kertas disini ada S2 registration lalu ini ada manual booknya ya dengan kondisi ya sudah seperti ini kemakan rayap dan ada bekas kena air juga ya lalu kita mendapatkan game juga ini game kopian pabrik seperti ini oke, lalu kita mendapatkan memory card yang warna pink dan untuk memory card pink ini sangat langka ya di pasaran karena ternyata yang di pasaran itu yang dijual originalnya adalah warna hitam ataupun putih dan ini warnanya pink dengan kondisi tulisannya sedikit pudar ya untuk karena memang pemakaian oke, selanjutnya kita mendapatkan kabel AV selanjutnya kita mendapatkan kabel power colokannya kaki 2 Indonesia selanjutnya kita mendapatkan adapter power ya sekarang untuk PS2 slim seri ini adapter powernya masih terotak di bagian luar mesinnya jadi eksternal seperti ini ujung colokannya tetap kuning ya tidak pink oke, seperti inilah oke, dan kita cek lagi nah tuktusnya sudah kosong tidak ada apa-apa lagi mesinnya ada sedikit hanya oh, ini adalah sticker dari memory cardnya ya masih ada ternyata silica gel oke, sudah kosong oke, dan semoga saja saya bisa menemukan kondisi PS2 slim yang lebih original lebih mulus ke depannya ya oke, ini adalah mesinnya kita akan mulai buka wow jadi seperti ini pinknya ini benar-benar cantik banget ya dan bodinya ini bukanlah doff melainkan glossy seperti ini garisnya juga glossy karena untuk versi PS2 normal ya warna hitam ini yang glossy biasanya di bagian tengahnya ini saja untuk kanan-kirinya adalah doff ataupun kasar oke bagian depannya seperti ini portnya ini warnanya putih keren banget jadi temanya ini adalah pink dan putih seperti ini port USB port untuk remote-nya IR Blaster lalu untuk logonya bisa kalian lihat ya ini pink juga keren banget dan ini kita bisa putar juga kita coba putar oke logonya bisa kita putar seperti ini lalu bagian samping kanannya lalu bagian samping kirinya disini mount untuk memasang vertical stand lalu di bagian belakang seperti ini ada port untuk kabel LAN digital out port AV dan port untuk DC-in atau power-nya disini adalah lubang ventilasi keluarnya udara panas dan di bagian bawahnya seperti ini ya oke untuk serinya adalah 77004 videonya adalah PAL wow ini keren banget ya kita akan coba buka bagian optiknya oke seperti ini benar-benar pink semua wow keren banget untuk kondisi fisik dari PS2 slimnya ini cukup mulus ya dibanding dari kardusnya tadi oke dan sekarang saya akan coba men-setup PS2 slim pink ini dan mencoba memainkan beberapa game oke dan untuk PS2 slimnya sudah selesai saya setup sekarang kita akan coba nyalakan dan bermain beberapa game ya oke dan saya pertama akan mencoba dengan game original GTA San Andreas dan saya akan itu Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan coba mainkan ya. Terima kasih telah menonton! Oke, gamenya berjalan dengan sangat normal dan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan coba game lainnya. Sini kita merapakan beberapa game ya. Game non-original, kita akan coba juga. Ini adalah hub. Oke, seperti ini. Gideon! Terima kasih telah menonton! Wow, what a beautiful butterfly species. This is so cool. I can start a brand new collection. I can start a brand new collection. Oke, dan begitulah untuk PS2 Pink ini berjalan normal dan lancar ya. untuk bermain game original maupun kopian pabrik. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga kedepannya saya bisa mendapatkan PS2 Slim Pink yang versinya lebih mulus, lebih bagus dan lebih original daripada ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.